Intro Masyarakat Sunda memang terkenal sebagai penjaga warisan tradisi. Geger jubek salah satunya. Ngegel jubek merupakan atraksi seni yang menggabungkan kekuatan dan tarian. Kesenian unik ini hanya dapat dijumpai di desa Cisew. Ini dia ngegel jubeknya. Itu ngegel seperti digigit. Jubek itu kayak lisung gitu untuk penumpuk panik. Itu digigit. Yang kecil aja bisa digigit. Wow. Pertunjukan ngegel jubek seperti ini biasanya digelar pada acara hajatan. Kesenian ini masih tetap bertahan di tengah gempuran seni modern. Agak susah ternyata ya. Ini harus seimbang juga nih. Wow. Dan ini berat. Wah. Susah. Susah kalau sambil nari. Wow. Ini kalau di sini menurut saya ini berat sekali. Ini selain harus menjaga keseimbangan karena kita naik di belakang. Ya mamang-mamang ini. Susah. Dan kalau harus menari lagi makin susah. Ini gimana kalau digigit ya. Ini hanya susah. Untuk memiliki keterampilan menari seperti ini membutuhkan koordinasi tubuh yang baik. serta proses latihan yang panjang. Wah ini om Pahitrin juga mau cobain ini naik ke atas. Tapi. Semangat ya omnya. Bisa om. Ayo semangat. Ayo. 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 Saya aja yang lihat ngilu. Keberanian rekan camper fan saya patut diacungi jempol Namun aksinya justru mengundang tawa yang menambah seru suasana Ikuti jam saya Jam saya Setelah bertualang seharian Saya pun kembali ke lokasi fun camp Hari sudah mulai gelap Dan waktunya mengisi perut yang mulai terasa kosong Ini dia kalau camping seperti ini Kayaknya kurang kalau kita tidak bakar-bakar Dan sekarang sudah siap semua ini Kita mau langsung saja bakar-bakar Karena kita tidak mau ketinggalan momen Berkemah di alam terbuka seperti ini Menawarkan rasa yang berbeda dengan suasana rumah Termasuk urusan mengisi perut Memang ini paling seru dan paling asik banget Kalau camping pakai camper van Karena semua pilihan ada di sini Bahkan sekarang kita lagi ngegrill makanan-makanan kita Yang akan kita makan malam ini Di atas pemanggangan listrik Dalam sekejap hidangan malam siap dinikmati Sudah selesai waktunya kita serbu makan Ayo om tante, adek makan Aku mah maunya ini Enak banget Apalagi kalau makannya rame-rame kayak gini ya Terasa sekali ini kebersamaannya di kalau camping Terus selesai memang best Ada rasa kekeluargaan yang terjaga dalam acara seperti ini Meski itu dilakukan di alam terbuka Hangatnya suasana rumah semuanya membaur di sini Makan lagi om Aduh Beneran ya Ini sudah kenyang Mata sudah mulai mengantuk Kayaknya waktunya kita untuk istirahat ini Kembali ke tempat masing-masing Karena besok masih akan melanjutkan perjalanan di sini Oke om, izin om Saya istirahat ya om Tante, siap Kini saatnya masuk ke peraduan Nyamannya Ruf N Akan mengantar saya melewati malam dan semilirnya angin laut Tenda di atas van seperti ini Juga memberi rasa aman ketika menginap di alam terbuka seperti sekarang Terima kasih telah menonton!